Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroki Santo Petrus dan Paolo Sargapura edisi 22 Februari 2022 Pada Pista Takta Santo Petrus Rasul Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tukam Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tukam Kita berdoa Allah Bapak yang Maha Kuasa Di atas batu karang pengakuan iman Rasul Petrus Engkau meneguhkan iman kami Semoga di tengah guncangan badai kehidupan dunia sekarang ini Engkau senantiasa memelihara kami Sehingga kami bebas dari kuasa dosa dan maut Bersabda layatukan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar Dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Pada Pesta Takta Santo Petrus Rasul Diambil dari Injil Matius Fasal 16 Ayat 13 sampai 19 Tuhan bersamamu Inilah Injil Tuhan kita Yes Kristus Menurut Santo Matius Sekali peristiwa Yes Tiba di daerah Kaiserea Filipi Ia bertanya kepada murid-muridnya Kata orang Siapakah anak manusia itu Jawab mereka Ada yang mengatakan Yohanes Pembapis Ada juga yang mengatakan Elia Dan ada pula yang mengatakan Yeremia Atau salah seorang Dari para nabi Lalu Yes bertanya Kepada mereka Tetapi Apa katamu Siapakah Aku ini Maka Jawab Simon Petrus Engkau adalah Mesias Anak Allah Yang hidup Kata Yesus Kepadanya Berbahagiala engkau Simon Ben Yunus Sebab bukan manusia Yang menyatakan itu Kepadamu Melainkan Bapakku Yang di surga Dan Aku pun berkata Kepadamu Engkau Adalah Petrus Dan di atas Betuk karang ini Aku Akan Mendirikan Jemaatku Dan alam maut Tidak akan Menguasainya Kepadamu Akan kuberikan Kunci kerajaan surga Dan apa yang Kau lepaskan Di dunia ini Akan Terlepas Di surga Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara Dan saudari Yang Tuhan Cintai Hari ini Kereja semesta Merayakan Pesta Tahta Santo Petrus Petrus Adalah Gembala Umat Gembala Pertama Secara Historis Yang melanjutkan Karya Kegembala Kegembala Kristus Di dunia ini Maka Melalui Sabda Tuhan Yang kita Dengar Pada hari ini Kita Diajak Untuk Merenungkan Tiga Hal Pertama Menerima Tugas Pengembalaan Dengan Sukarela Sebagai Kehendak Kalah Bukan Karena Terpaksa Yang kedua Seorang Gembala Jangan Mau Mencari Keuntungan Tetapi Hendaklah Menjadi Dan Mengabdi Secara Kultulus Yang ketiga Jangan Memerintah Kepada Mereka Yang digembalakan Tetapi Memberikan Teladan Itulah Hakikat Takta Santo Petrus Yaitu Melayani Iman Yang mendalam Akan Kristus Adalah Inti Dari Takta Santo Petrus Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Hal itu Secara Tegas Telah Ditunjukkan Oleh Santo Petrus Dalam Bacaan Injil Yang baru saja Kita Dengar Bersama Ketika Yes bertanya Kepada Para Murid Menurut Kamu Siapakah Aku Ini Maka Petrus Mewakili Para Rasul Mengetahui Siapa Sebenarnya Kristus Petrus Menjawab Engkau Adalah Mesias Anak Allah Yang Hidup Hal itu Diperhitungkan Oleh Yesus Sebagai Kata-kata Yang Dikatakan Bapaknya Kepada Kristus Setiap Kita Adalah Gembala Minimal Gembala Atas Diri Kita Sendiri Dan Orang Terdekat Di Sekitar Kita Takta Kegembalaan Ada Dalam Hati Yang Jujur Dan Mau Melayani Dalam Segala Situasi Dan Dalam Segala Bidang Maka Sebagai Murid-Murid Yesus Kita Pun dipanggil Untuk menjadi Gembala Yang Baik Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Petrus Dipanggil Menjadi Murid Yesus Dan Kemudian Menjadi Seorang Gembala Bukan Karena Ia Kaya Kuat Dan Pintar Tetapi Petrus Dipilih Menjadi Murid Yesus Karena Petrus Adalah Orang Yang Rajin Tekun Dan Setia Untuk Selalu Dekat Dengan Tuhan Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Pada Pesta Takta Rasul Santo Petrus Ini Kita Diajak Untuk Selalu Merenungkan Perjalanan Panggilan Hidup Kita Kita Sebagai Murid-Murid Yesus Kita Juga Diajak Untuk Selalu Memperdalam Dan Semakin Mengimani Kristus Sebagai Tukan Dan Juru Selamat Kita Maka Ketika Yes Bertanya Kepada Kita Menurut Kamu Siapakah Aku Ini Jawaban Kita Hendaklah Bukan Karena Kita Dengar Apa Yang Dikatakan Oleh Orang Tetapi Hendaklah Jawaban Kita Itu Datang Dari Dalam Kedalaman Hati Dan Iman Kita Yang Sungguh Mendalam Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Maka Marilah Dalam Seluruh Kehidupan Kita Setiap Hari Kita Memberikan Jawaban Yang Konkret Dengan Cara Kita Masing-masing Atas Pertanyaan Yesus Ini Menurut Kamu Siapakah Aku Ini Berikan Jawaban Yang Konkret Sesuai Dengan Iman Dan Tunjukkan Itu Dalam Kehidupan Yang Konkret Semoga Kita Punis Sapa Orang Yesus Sebagai Yang Berbahagia Karena Kita Selalu Sungguh Mengenal Dia Secara Mendalam Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Sampai 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 Sampai